Intro Halo guys, kembali lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika Kali ini, saya akan membahas tutorial bagaimana mengaktifkan notifikasi Google Classroom yang tidak muncul di handphone Di sini, saya akan menjelaskan 2 cara, yang pertama menggunakan Android, dan yang kedua menggunakan iPhone Sebelum kita ke tutorialnya, sebaiknya kalian untuk like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Pura-Pura Tahu Fisika Baiklah, mari kita mulai ke tutorialnya Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaktifkan notifikasi Google Classroom yang tidak muncul di Android Langkah pertama, kalian harus membuka aplikasi Google Classroom Nah, saya sudah join ya di kelasnya Nah, bagi kalian yang pada saat gurunya memberikan tugas atau memberikan informasi mengenai tugas Ternyata tidak muncul notifikasi Kalian bisa ke menu pengaturan atau setelan Nah, kalian pilih setelan di sini Nah, langkah berikutnya Kalian pilih notifikasi kelas Nah, pastikan Di handphone kalian telah aktif Di sini, notifikasi kelas saya sudah aktif Jika yang belum, tinggal kalian aktifkan Nah, bagi kalian Pada saat guru yang bersangkutan memberikan tugas atau informasi mengenai tugas Nah, ternyata tidak muncul Kalian bisa mengaktifkan notifikasi lewat email Caranya Pilih menu setelan atau pengaturan tadi Kalian tinggal aktifkan kirim notifikasi lewat email Di sini, di handphone saya telah aktif Jika kalian belum mengaktifkannya Kalian bisa langsung aktifkan Nah Jika kalian telah mengaktifkan notifikasi lewat email Notifikasi tugas atau informasi mengenai tugas akan dikirim lewat email Nah Ini nih Contoh notifikasinya lewat email Nah, kita bisa buka email di hp kalian Nah Nanti Google Classroom akan mengirimkan notifikasi lewat email Di sini, saya telah mendapatkan notifikasi dari guru Tentang mata pelajaran fisika Nah Contohnya seperti ini Ternyata Google Classroom telah mengirimkan notifikasi lewat aplikasinya langsung Dan juga lewat email Maka kalian akan mendapatkan notifikasi dua kali Jika kalian ingin mengaktifkan salah satunya saja Tinggal kalian menangaktifkan salah satu Nah Tadi Saya sudah menjelaskan Bagaimana Cara mengaktifkan notifikasi Google Classroom di Android Sekarang Saya akan menjelaskan Bagi kalian yang menggunakan iPhone Langkah pertama Kalian buka aplikasi Google Classroom Nah Langkah berikutnya Kalian Pergi ke menu settings Atau setelan Nah Jika kalian Telah di menu setelan Kalian pilih notifikasi Nah Setelah kalian di menu notifikasi Kalian Pilih notifikasi kelas Setelah kalian membuka menu notifikasi kelas Pastikan Kalian sudah mengaktifkan Notifikasinya Atau sudah Berwarna biru Jika belum Kalian Bisa mengaktifkannya Nah Setelah kalian sudah mengaktifkan notifikasi kelas Maka Pada saat guru memberikan tugas Atau pemberitahuan yang lainnya Maka Secara otomatis Google Classroom akan memberikan notifikasi di handphone kalian Jika Bagi kalian Setelah mengaktifkan notifikasi kelas Jika masih tidak muncul Kalian bisa mengaktifkan Pemberitahuan lewat email Nah Pastikan kalian sudah mengaktifkannya Nah Setelah kalian mengaktifkannya Google Classroom Akan memberikan notifikasi lewat email Nah Setelah kalian melihat menu-menu ke bawah Kita bisa mengaktifkan Seperti Komentar repostingan Anda Atau komentar yang menyebutkan Anda Ini ada juga nih Tugas dan postingan lainnya Dari pengajar Menampilkan tugas dan nilai dari guru Anda Undangan untuk mengikuti kelas sebagai siswa Mengingat batas waktu untuk tugas Anda Misalkan Kalian tidak mau notifikasi Komentar pribadi Atau komentar yang menyebutkan Anda Kalian bisa langsung Menonaktifkannya Caranya Kalian tinggal Pilih Menu disini Dan otomatis Nanti jika ada yang komentar Yang menyebutkan Anda Notifikasinya tidak akan muncul Jika kalian Ingin muncul Kalian mengaktifkannya Sekian dari saya Mengenai Bagaimana cara mengaktifkan Notifikasi Google Classroom Di handphone Jangan lupa ya Untuk like Comment Share Dan subscribe Jangan lupa nyalakan Notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Video terbaru dari Pura-Pura Tau Fisika Semoga video ini bermanfaat ya Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya Jangan lupa untuk nonton video terbaru dari Pura-Pura Tau Fisika Jangan lupa untuk nonton video terbaru dari Pura-Pura Tau Fisika Jangan lupa untuk nonton video terbaru dari Pura-Pura Tau Fisika Jangan lupa untuk nonton video terbaru dari Pura-Pura Tau Fisika Jangan lupa untuk nonton video terbaru dari Pura-Pura Tau Fisika Jangan lupa untuk nonton video terbaru dari Pura-Pura Tau Fisika Jangan lupa untuk nonton video terbaru dari Pura-Pura Tau Fisika Jangan lupa untuk nonton video terbaru dari Pura-Pura Tau Fisika Jangan lupa untuk nonton video terbaru dari Pura-Pura Tau Fisika